Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya maaf ya sahabat-sahabat Habis minum susu betuk-betuk Oke mudah-mudahan Saya menyapa sahabat-sahabat semua Salam silaturahmi dan Tetap untuk semangat saling silaturahmi Tetap semangat untuk hidup dan kehidupan Kita berjuang terus berusaha Dan jangan lupa berdoa Karena dua hal itu adalah satu hal yang tak bisa dipisahkan Bagaikan jiwa dan raga Oke raga tanpa jiwa Berarti mayat ya Kemudian jiwa tanpa raga berarti hantu Oke sahabat-sahabat Kali ini saya akan membuat konten Tapi ini kameranya agak bintik-bintik ya Karena saya hanya menggunakan kamera pena yang saya beli kemarin Kamera pena pena 8 Pena 8 ya yang saya gunakan Saya jadikan spekam ini ya Bisi kamera ini Karena saya masih minim ya Tidak punya modal untuk kamera Saya kamera sederhana Untuk bikin konten juga Dari handphone saja Edit-edit video pun juga sangat minim sekali saya Jadi Mohon maaf ya Yang penting kita bisa silat berahmi Nanti kalau saya sudah punya modal banyak ya Untuk main youtube Saya bisa beli kamera lah Yang paling bagus Begitu kan Untuk Konten-konten juga saya belum lihai untuk mengedit Buat tabnya Edit lain-lainnya Saya hanya sederhana sekali ya Sahabat-sahabat Sangat minim sekali dalam hal untuk edit-editan Habis di Rekam pakai kamera Atau direkam pakai scan recorder Udah Saya upload aja ya Karena saya belum menguasai dalam hal Untuk edit-edit video Ya sahabat-sahabat Nah oke pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Untuk sahabat-sahabat semua Dimanapun berada Yang sudah setia mendukung saya Dan Ada request yang sangat Wah ini lagunya ku serem ya Lagunya sih Lagunya serem nih Oke saya kecilin dulu nih Namanya Oke Ada kawan-kawan kita yang request ya Bagaimana caranya subscribernya tidak hilang Ada lagi yang nanya Kenapa sampai bisa hilang Kemudian kalau hilang itu hilangnya kemana Oke saya jawab singkat-singkat aja kan Karena begitu banyak ya Yang komen itu Satu video itu udah 100 Komen aja sudah Sudah susah untuk membalas Satu persatu begitu kan Nah jadi saya jawab kali ini saja Mudah-mudahan ini bermanfaat Oke ya Saya akan membahas tentang Subscriber yang hilang Dan mengapa sampai hilang Untuk ngeceknya hilangnya sebabnya karena apa Bagaimana caranya Dan bagaimana antisipasi supaya mengurangi kehilangan subscriber Oke akan saya bahas ya itu Sekaligus ada yang bertanya Beda subscribe di halaman channel Dengan subscribe di video temen Bedanya apa dan apa itu Penampakannya ya Halaman channel dan video Dan halaman video itu Oke akan saya bahas disini Oke ikuti terus videonya ya Sahabat-sahabat Saya akan mulai dari mana ya Bingung juga nih mulainya dari mana Karena begitu banyak Unek-unek yang ada dalam hati Dari pertanyaan-pertanyaan Sahabat-sahabat semua ya Di konten-konten saya tentang Tutorial Youtube saya ya Karena channel saya ini termasuk channel yang All in one ya Semua ada disini Kita fokus ya Semua tentang hidup dan kehidupan Itu saya bagikan di channel saya Alhamdulillah Jadi mungkin kalau sahabat Punya channel yang fokus Tidak seperti channel saya Itu pertanda bahwa Channel anda itu lebih baik Dari channel saya ya Jadi harap Lebih semangat Sahabat-sahabat yang punya channelnya Fokus Yang punya channelnya itu Bikin videonya Rutin gitu kan Kalau saya tidak rutin Ini ngomong-ngomongnya Sampai ke channel orang ya Kapan nih Membahas tentang Subscriber Yang hilang Itu ya Ada teman yang barusan Tadi siang Ngomong ke saya Di komennya Subscriber saya Hilang enam ratusan Gimana itu bisa terjadi Apakah itu mungkin Dan apa sebabnya Saya sudah jawab sebenarnya ya Tapi katanya jawaban saya itu Tidak pas ya Tidak sesuai Artinya tidak betul Artinya apa yang saya jawab itu Tidak ada pada channelnya Begitu kan Nah sekarang saya akan bahas Apa penyebab hilangnya itu Dan bagaimana kita ngeceknya Harus ngecek dulu Baru tahu kita sebabnya apa Gitu kan Kalau kita tidak ngecek Kita tidak tahu sebabnya Apakah teman kita unsub Ataukah kena spam Ataukah kena scan bah Ataukah Kita sendiri yang melakukan kesalahan Kan ada saja gitu caranya Oke Yang pertama saya akan bahas Kita akan ngecek Subscriber kita itu Yang hilang Kemana Oke Siap ya Yang pertama kita akan bahas Itu dulu Oke Sebelumnya Sahabat-sahabat Siapkan dulu Browsernya ya Kita akan bermain Melalui komputer Kalau sahabat itu Menggunakan Handphone Sebaiknya gunakan Chrome yang ada di handphone juga Jadi statusnya sama Cara jalannya sama Dengan di komputer Gitu kan Jangan pakai aplikasi YouTube Yang Didownload Di Apa namanya Di playstore ya Ada kan YouTube dashboard Yang di playstore itu Beda sedikit tampilannya Jadi sahabat Gunakan Chrome yang ada di handphone Sahabat Oke Tinggal di download Chrome nya ya Dan buka Lalu ikuti Langkah-langkah saya Atau sahabat ikuti Menggunakan Komputer Oke Kita akan OTV Oke Sahabat-sahabat Yang kita bahas adalah Bagaimana kita bisa menuju Ketayangan ini 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 adalah data Jumlah subscriber yang diperoleh oleh sebuah channel Total subscriber 31 Subscriber yang diperoleh 223 Berarti teman-teman sahabat saya ini yang Men-subscribe saya ini ada 223 Subscriber yang hilang ada 192 Dua ya sahabat-sahabat Nah Bagaimana cara untuk menuju ke sini Oke Saya akan kasih tahu caranya Sahabat-sahabat ya Nah caranya adalah Yang pertama Sahabat harus dulu Buka YouTube dashboard Ya Baik itu YouTube dashboard yang sahabat Sudah simpan linknya Ataupun buka baru Saya akan ajarkan Kasih tahu Berbagai caranya ya Untuk Dari awal Oke Kita yang pertama dulu masuk ke Pencarian google Nih Ada google ya Di handphone Ataupun di laptop Sama Kita ketik disitu YouTube dashboard Ini dia YouTube dashboard Oke Jika sahabat sudah login Di Pramban ini Maka Langsung akan menuju ke halaman channel Sahabat-sahabat Seperti ini ya Coba Oke Kita ketik YouTube dashboard Mana YouTube dashboard Oke Kita tunggu Karena internetnya Lelet Oke Begini sudah ya Ini sudah Sahabat sudah berada di Channel sahabat Kalau sahabat belum login Maka akan diminta login dulu Karena saya sudah login Maka langsung tampil aja ya Loginnya sahabat tentu Menggunakan email YouTube sahabat ya Menggunakan akun Akun dan passwordnya Kalau lupa Hilang udah Oke Ini dia Nah bisa juga sahabat Ketika di halaman channel Ini namanya halaman channel Nah channel anda Nah Ini halaman channel Ini halaman channel Oke kita lihat channel Channel kita Coba Channel anda gitu ya Nah ini halaman channel Sahabat-sahabat ya Sama ketika kita Mengunjungi teman Gini Oke kita coba Untuk Mengunjungi teman Misalnya ya Ini kita nyimpang sedikit Nah Kita klik kanan Gini Open new tab Ini kita membuka halaman channel teman Nah ini dia channel teman Oke Sama kan dengan kita Channel kita tadi Ini channel saya yang saya buka Saya login ya Begini penampakannya Ketika login Ketika teman melihat channel kita Seperti ini penampakannya Sama seperti kita melihat channel teman ini Ada beranda Ada video Ada playlist Ada komunitas Ada channel Ada tentang Ini tentang ya Ini channel Nah kalau muncul channel-channel Seperti ini berarti Dimas Magelang ini mendukung Mengunggulkan channel lain gitu ya Mendukung Kalau dia subscribe Maka kita akan dapat notifikasi Nah ini komunitasnya Berarti dia sudah punya subscriber itu Lebih dari 1K ya Kalau ini playlist Dia punya Tidak punya playlist Kalau ini video Ya ini video-videonya Ini beranda Oke Ini beranda kita tadi Nah Ini beranda kita Oke Dari beranda ini Kita Kalau sudah login Seperti ini Ini login kan Ini ada tandanya disini Saya login Ini channel saya Kita tinggal klik ini Juga bisa menuju ke Wah saya salah klik Maaf ya sahabat-sahabat Kita klik Econ kita ini Ini kita klik Econ kita ini Bukan econ yang Peramban ini ya Tapi econ kita yang disini Kita login Ada 2 macam disini Bisa login disini Bisa login disini Oke ya Kalau login di halaman Peramban kita Kita juga bisa langsung Melakukan penyesuaian Dengan channel youtube kita Oke ya Jadi dua-duanya bisa login sahabat Nah yang utama itu Udah login di youtube nya Ini dashboard nya youtube ya Nah youtube Nah kita buka youtube studio Kalau kita disini Ketikannya youtube studio Beda yang tadi Itu youtube dashboard Beda nya dikit aja ya Cuman Sama tujuannya Kesini juga Coba kita lihat Nah sama kan Dengan yang tadi Oke Ketika anda ketik Disini juga Coba kita ulang lagi Mungkin ada teman-teman nih Nah google Kita ketik youtube dashboard Kita ketik youtube Nah sama ya Sama ya Sahabat-sahabat Semuanya sama Baik melalui youtube dashboard Di peramban Ataupun Tadi melalui Halaman channel Kemudian Di halaman channel itu Lalu di klik Dashboard lagi Seperti ini ya Ini namanya halaman channel ya Nah Kemudian Ada youtube Studio Sama itu hukumnya Sahabat-sahabat Nah itu sama Nah sekarang bagaimana kita menuju Ke data Subscriber kita Yang Hilang Oke Kita akan menuju ke data Subscriber kita yang Hilang Caranya adalah Kita tinggal Ketik Analytic Oke Disini ada data dashboard Kita keluarkan foto saya Yang mengganggu Ini ada Di dashboard ini ada Content channel Ada Playlist Ya Sahabat-sahabat Ada lagi yang namanya Analytic Nah Disinilah sahabat Kalau ingin tahu Status dan kondisi Perkembangan Channel Channel sahabat Mulai dari Penonton Subscriber Piu Jam tayang Semuanya ada Di Analytic Oke Coba kita lihat Nah sekarang Nah sekarang bagaimana caranya Mengetahui Berapa jumlah subscriber Yang sebenarnya Kita peroleh Dan berapa Jumlah subscriber Yang nempel Juga berapa Jumlah subscriber Yang hilang Oke disini Selengkapnya Kita klik Selengkapnya Nah disini Ada banyak Tabel Untuk mengetahui Apa video Apa yang Paling banyak Tontonannya Dan Apa yang Berapa jumlah Penghasilan Anda Juga ketika Dimonetisasi Juga disini Oke ya Nah sekarang Kita cari Sumber subscriber Kita itu Dari mana Ada disini Ini lainnya Kalau belum ada Muncul disini ya Sahabat-sahabat Lainnya ini Kita cari Nah ini ada Sumber subscription Andaikan layar Saya panjang Sampai kesana Mungkin tidak Muncul disini Langsung tampil aja ya Nah sumber subscriber Ada status subscriber Ada yang namanya Sumber subscriber Ya Sahabat-sahabat Jadi sahabat tahu Subscriber yang diperoleh Selama ini Yang hilang Itu kemana Dan yang Datang itu Sumbernya dari mana Disini Di sumber Subscriber Nah Jadi sahabat tinggal Hitung Ya Sahabat tinggal Hitung Sehari Berapa yang Hilang Misalnya Ketika Jam Dua Jam Tiga Itu kan Youtube Belum 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 Men scanning Mana Subscriber yang Bukan bot Mana subscriber Yang valid Mana subscriber Yang pasti orang Mana yang Subscriber Dicurgai Bukan orang Itu pada jam Dua Itu maksimum Jam dua Jam tiga Itu Perolehan Anda setiap hari Biasanya Nanti setelah Scan akan tahu Berapa jumlahnya Yang tersisa Ketika Scan oleh Mbah Youtube Cek disini Lihat angka Sebelum hilang Itu berapa Berapa yang Diperoleh Disini Berapa yang Diperoleh Dan yang Hilang Berapa Nanti Sahabat akan Bisa menghitung Ilmu matematika Gunakan Misalnya Ketika jam Dua itu Angkanya adalah 35 Dan ternyata Hilangnya 30 Hilangnya Ada 4 Berarti Sebelum hilang Daftar hilang ini Sama dengan 188 Gitu ya kan Dan Ketika setelah Scan Tinggal 31 Asalnya 35 Disini Sebelum Scan 228 Ya Disini Sebelum Scan Ya Ya Berdaftar hilang Disini Itu 188 Itu ya Karena yang Hilangkan 4 Disini Akan berkurang 4 Disini Akan Bertambah Ya Bertambah 4 Tetap Ya disini Tetap Dan disini Akan berubah Data yang berubah Adalah disini Dengan disini Ini adalah Perolehan Anda Tidak akan berubah Dan akan terus Bertambah Ya Tidak akan Apa namanya Hilang disini ya Nah jika sesuai Berarti Yang hilang itu Adalah Karena Ketangkap Sap 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 Atau Ketangkap Bot Nanti saya jelaskan Botnya Itu kenapa ya Atau Ansap Oke Ada teman yang Ansap juga Ketahuan disini Ketika sahabat Menghitung angkanya Oke Karena ini Rumus matematika ya Tidak bisa Di Apa-apa kan Jika Di Jika disini Disini Semula 35 Disini Semula 35 Disini 223 Kan Nah Ternyata Disini Tidak berubah Oke ya Tidak hilang Tidak ada masuk Daftar hilang Disini Sementara tinggal 31 Berarti 4 yang hilang Ya kan Seharusnya Asalnya 35 Disini Nih Semula 35 Disini Ternyata Disini bertambah Berarti Bot Kalau disini Hilang Berkurang Disini Tidak bertambah Berarti Ansap Berarti ada sahabat-sahabat yang Cabut Sendiri ya Tidak Bukan hilangnya itu Bukan karena Kena scannya Simbah Youtube Tapi hilangnya karena Teman kita yang Cabut Subscribe-nya Mungkin video kita jelek Atau kita Menyinggung perasaan Temannya Gitu Atau bagaimana Kita tidak tahu ya Yang jelas Mereka sudah Sudah subscribe Lalu cabut Maka disini Tidak ada perubahan data Tapi ketika disini Bertambah Hilangnya Berarti Memang Karena Kesalahan Channel kita Atau Kesalahan Teman kita Yang Salah caranya Ketika ngesup Bagaimana Salahnya ketika ngesup Nah Gini Saya akan kasih tahu Kita Tadi ada Buka channel teman Tidak Disini Nah Disini Ada Tombol subscribe Ke teman Ya Andai Dimas Magelang Ini Saya subscribe Disini Oke Saya sakit Disini Tanpa Saya nonton Video Ini Misalnya Saya tonton Videonya Coba Saya tonton Lagi Oke Saya putar Nih Nambahin Viewnya Dimas Dimas Magelang Oke Oke Nah Ini Kalau Saya subscribe Disini Dan Saya nonton Videonya Itu 3 menit Apalagi Sampai Saya ulang Ulang Saya Reload Lagi Sampai Saya Reload Lagi Itu Tidak Akan Kena Scan Mbah Youtube Ya Tidak Akan Masuk Di Daftar Sini Pasti Nongol Terus Ya Si Ini Si Mbah Ini Disini Disini Oke Kita Lihat Disini Pas Nongolnya Disini Oke Nah Pasti Nempel Disini Kalau Sudah Nempel Disini Subscriber Publik Dia Nonton Videonya Tidak Akan Hilang Ketika Jadwal Scan Mbah Youtube Sahabat Bisa Lihat Sebelum Scan Itu Berapa Di Hari Itu Pertambahannya Seperti Ini Nah Ini Pertambahan Di Hari Ini Saya Di Channel Saya Ini Bertambah Sekian Ini 1 2 3 4 5 6 Nah Ya Disini Ini Ada 6 Channel Oke Nah Sementara Tadi Jumlah Subcriber Saya Sudah 35 Ya Nah Ketika Scan Ini Tidak Akan Berkurang Berarti Yang Hilang Itu Belum Masuk Disini Karena Nih Karena Subscribenya Di Halaman Channel CD Di Depan Bukan Disini Tapi Di Depan Sini Tadi Di Depan Nah Subscribenya Disini Maka Akan Masuk Daftar Hilang Juga Oke Akan Berkurang Ini Lihat Nih Subscriber Saya 223 Oke Bayangkan Sahabat Nih Gimana Mencari Subscriber 223 Ternyata 31 Yang Nempel Yang Hilang Totalnya Ada 192 Oke Kita Kita Besarkan Lagi Kita Besarkan Lagi Supaya Biar Biar Melihat Nah Ini Dia Nah Yang Hilang Itu Dari Mana Paling Banyak Dari Mana Nih Channel Channel Youtube Anda Yang Hilang Itu Paling Banyak Dari Halaman Channel Orang Yang Subscribe Di Halaman Channel Itu Nih Hilangnya Segini Nah Kemudian Dari Beranda Youtube Pertambahannya Satu Yang Diperoleh Dua Hilang Satu Separuh Kemudian Ada Yang Dari Daftar Subscriber Nah Ini Dia Ngesuk Dari Daftar Subscriber Kita Nah Yang Diperoleh Tidak Ada Malah Min Ada Akun Yang Ditutup Ini Akun Yang Ditutup Kenapa Akun Yang Ditutup Karena Teman Yang Ngesuk Itu Pakai Akun Tumba Akun Tumba Itu Termasuk Dalam Daftar Hilang Itu Sumber Subscriber Itu Adalah Dari Akun Yang Ditutup Jadi Sahabat Jangan Pakai Akun Tumba Ya Kasian Teman Ya Oke Ini Satu Yang Hilang Satu Dapat Satu Hilang Ini Juga Di Halaman Channel Daftar Subscriber Satu Dapat Satu Hilang Oke Dari Beranda Halaman Channel Juga Dari Beranda Di Depan Ya Di Awal Sekali Belum Buka Videonya Sudah Subscribe Nempel Memang Ya Satu Nempel Dua Ada Dua Dapat Satu Nempel Ini Oke Ya Nah Memang Di Channel Saya Ini Tidak Ada Videonya Saya Hanya Di Playlist Ya Oleh Sebab Itu Banyak Yang Hilang Perolehan 223 Yang Nempel Hanya 31 Karena Channel Saya Tidak Ada Videonya Saya Hanya Mengarahkan Ke Apa Namanya Ke Channel Utama Saya Melalui Playlist Nah Karena Teman Ini Nyamprap Juga Di Halaman Channel Saya Ini Tanpa Nonton Video Jumlah Yang Subscribe Itu 223 Sisa Yang Tersisa 31 Jadi Sahabat Kita Jadinya Tidak Bingung Kalau Ada Channel Yang Tanpa Video Itu Jumlah Subscriber Sampai Setengah Juta Kita Tidak Bingung Ya Karena Mungkin Yang Subscribe Ke Dia Ratusan Juta Jadi Ratusan Juta Yang Tersisa Setengah Juta Tidak Apa Kan Channel Tanpa Video Kosong Nompong Hanya Ada Playlist Saja Jadi Dia Mengarahkan Ke Playlist Orang Video Tidak Punya Video Gitu Kan Subscriber Nya Itu Ada Yang Setengah Juta Sampai Berapa Ya Tanya Berapa 500 Ribu Waduh 500 Ribu Ada Cari Aja Di Google Tanpa Video Channel Subscriber Setengah Juta Ada Ya Begini Seperti Channel Ini Karena Ditonton Disubscribe Tanpa Nonton Videonya Oke Nah Sahabat Sahabat Sudah Setahu Caranya Mana Yang Halaman Channel Sudah Saya Kasih Tahu Mana Yang Halaman Video Yang Aman Adalah Ketika Nonton Video Seperti Ini Kita Subscribe Disini Setelah Selesai Nonton Video Kita Subscribe Disini Jangan Subscribe Di Halaman Channel Seperti Ini Kalau Kita Langsung Subscribe Disini Tanpa Masuk Ke Video Berapa Persen Yang Tersisa Tadi Ya 2.200 Yang Tersisa Cuman 30 Berapa Persen Yang Tersisa Paling Cuman 1 Yang Nempel Jadi Tolong Jangan Subscribe Di Halaman Channel Tonton Lalu Videonya Dan Subsribenya Di Videonya Sini Ketika Kalian Sahabat Sahabat Bisa Nyalain Lonceng Nyalainnya Seperti Ini Nah Subscriber Ketika Subrit Timbul Timbul Tanda Seperti Itu Itu Berarti Ada Notifikasi Juga Di Channel Sahabat Kita Yang Sama Sama Public Subscriber Kalau Kalau Tidak Subscriber Tidak Muncul Tanda Bahwa Kita Subscribe Ke Channel Stimbul Ini Channel Stambul Oke Ayo Didukung Juga Channel Teman Kita Stambul Suasana Pagi Di Desaku Katanya Ayo Didukung Juga Nah Jadi Oke Kenapa Tadi Saya Mau Bahas Apa Halaman Channel Sudah Saya Bahas Apa Halaman Channel Bedanya Menyubscribe Di Halaman Channel Dengan Di Video Ini Di Video Ini Di Halaman Channel Dan Bila Kalian Bila Sahabat Subscribenya Di Halaman Channel Seperti Ini Halaman Channel Ada Beranda Ada Video Ada Playlist Ada Komunitas Ada Channel Ada Tentang Ini Ini Namanya Halaman Channel Sahabat Subscribenya Disini Tanpa Nonton Video Kalau Sudah Nonton Video Tidak Jadi Sahabat Nonton Video Sini Nonton Video Dan Subcribenya Di Video Sini Kenapa Sahabat Kalau Sahabat Subcribenya Di Video Ini Yang Akan Hilang Itu Kecuali Nah Gini Saya Kasih Tahu Lagi Kenapa Jadi Hilang Sampai 600 Mungkin Salah Satunya Sebabnya Seperti Ini Oke Saya Tampilkan Video Saya Saya Tampilkan Video Saya Nah Konten Saya 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 Lihat Perlihatkan Kepada Sahabat Sahabat Supaya Tahu Aja Ini Mungkin Bagi Teman Teman Yang Kehilangan Banyak Subscriber Ini Akan Bermanfaat Tapi Ini Jarang Terjadi Kecuali Anda Konyol Gitu Kan Saya Akan Cari Video Saya Mana Kebanyakan Video Soalnya Saya Akan Carikan Video Saya Yang Terbanyak View Coba Lihat Yang Paling Banyak View Mana Oh Mana Coba Kita Lihat Oke Cepat Ini Mana Oke Kita Cari Lagi Mana Saya Cari Yang Paling Banyak View Dari Teman Teman Oke Mana Yuk Nah Inilah Ini Salah Satunya Ini Banyak Komentarnya Artinya Banyak Dikunjungi Teman Teman Yang Ngasih Subscribe Ke saya Kita Lihat Analytiknya Nah Sahabat Di Analytik Desbor Kita Tadi Kita Buka Sudah Desbor Sudah Login Tadi Yang Tadi Juga Nih Jumlah Subscriber Yang Subscribe Saat Nonton Video Ini Video Ini Menyumbangkan Subscribe Ke Channel Saya Sebanyak 195 Berarti Teman Yang Nonton Video Ini Dan Subscribe Di Video Ini Sebanyak 195 Dari 662 Tontonan Di Video Saya Ini Nah Ini Pendapatannya 600 Itu Sama Dengan 0,7 Dollar Kalau 1000 Tayangan Berarti 1 Dollar Oke Nah Mengapa Sahabat Kehilangan Subscribenya Sampai 600 Nah Saya Kalau Sahabat Tidak Pernah Beli View Sahabat Tidak Pernah Beli View Kalau Sahabat Pernah Beli View Itu Karena Sahabat Beli Subscribe Itu Kan Kalau Sahabat Pernah Beli Subscribe Itu Jelas Karena Dianggap Bot Biasanya Kalau Kita Beli Subscribe Itu Bot Kita Pesan 1000 1000 1000 Subscribe Itu Mesinnya Tidak Bisa Ngesub 1000 Harus 5000 Sebab Bersaing Dengan Scannya Mbah Youtube Pasti Yang Hilangnya Kalau Sepertinya Dipesan 1000 Dikasih Orang 1000 Tidak Direfill Lagi Itu Yang Tersisa Palingnya 300 Ya Pasti Kenapa Mbah Youtube Pinter Scannya Jadi Harus bersaing Mesinnya Dengan Mbah Youtube Nah Kalau Hilangnya Bukan Karena Sahabat Itu Repel Ya Ngasih Minta Sub Bot Robot Yang bukan Orang Bukan Manusia Bukan Penonton Mereka Itu Bot Yang Statusnya Itu Dianggap Sama Oleh Mbah Youtube Ketika Orang Subscribe Di Halaman Channel Sama Karena Bot Itu Dia Nambahkan Angka Subscriber Hanya Bisa Di Halaman Channel Tidak Bisa Nambahkan Video Seperti Ini Tidak Bukan Bisa Di Halaman Channel Nah Kenapa Sampai Hilang 600 Oke Saya Kasih Jawabannya Kawan Saya Yang Bertanya Saya Kasih Jawaban Kenapa Sampai Hilang Kalau Teman Kalian Ansap Tidak Mungkin Sampai 600 Saya Tidak Percaya Mana Mungkin 600 Teman Sekaligus Begitu Jahatnya Tidak Mungkin Kalau Hanya 10 20 Oke Saya Terima Saya Percaya Tapi Kalau Ansap Tidak Mungkin Nah 600 Sudah Dicapai 900 Lalu Tinggal 200 Subscriber Itu Kalau Sahabat Bukan Karena Pesan Support Itu Bukan Pesan Sup Yang Natural Yang Asli Yang Dipromosikan Bukan Tapi Pakai Mesin Kalau Tidak Itu Berarti Sahabat Sahabat Itu Pernah Mengutak Atik Video Ini Mungkin Ada Beberapa Video Yang Satunya Video Yang Lain Misalnya 195 Video Yang Lain Lagi 100 Bahkan Ada Satu Video Yang Sudah 600 Subscriber Di Video Itu Kemungkinan Hilang Itu Hanya Ini Aja Lagi Sahabat Kemungkinan Hilang Itu Hanya Ini Aja Lagi Sahabat Menghapus Video Ini Atau Memprivat Otak Atik Disini Otak Atik Disini Detail Ini Detail Tadi kan Analitik Disini Ini Sahabat Ini kan ada Namanya Publik Nah Ketika Sahabat Pilih Privat Atau Pribadi Otomatis Subscriber Itu Jadi Lenyap Ya Dalam Waktu 24 Jam Kemudian Tapi Tidak Langsung Lenyap Tapi Dalam Waktu 24 Jam 48 Jam Saya Pernah Coba Di Channel Yang Satunya Saya Hapus Disitu Sudah Ada 15 Subscriber Saya Hapus Begitu Saya Tampilkan Lagi Saya Lihat Di Analitik Setelah 48 Jam Kemudian Yang 15 Itu Hilang Mungkin Pindah Ke Halaman Channel Mungkin Masuk Daftar Hilang Juga Tidak Tau Lupa Ngecek Juga Kemarin Lupa Ngitung Juga Yang Jelas Hilang Itu Kan Kalau Tak Percaya Coba Cari Yang Subscribenya Satu Atau Dua Sahabat Hapus Video Itu Atau Di Privat Dulu Jangan Di Hapus Sayang Di Privat Klik Lalu Simpan Tunggu 48 Jam Kemudian Cek Lagi Itu Aja Oke Paham Sahabat Sahabat Kenapa Jadi Hilang Oke Itu Yang Saya Bahas Hilang Banyak Kalau Yang Hilang Dikit Tadi Yang Mungkin Ketangkap Sub Per Sub Dan Ngesap Di Halaman Channel Kan Tadi Itu Hilang Dikit 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 Tapi Hilang Banyak Tadi Sahabat Saya Hilang Banyak Itu Disini Nah Ini Dia Oke Sahabat Bisa Dipahami Ya Mudah Mudahan Nah Disini Ada Jangkauan Ini Penayangan Untuk Menganalisis Video Ini Didapatnya Dari Mana Oh Ternyata Dari Ini Ini Tayangannya Bah Youtube Merekomendasikan 6000 Kali Video Saya Ini Rekomendasi Bah Youtube 6000 Kali Cuman Karena Saya Tidak Kasih Tube Nail Disini Sehingga 6000 Kali Ditayangkan Oleh Mbah Youtube Yang Klik Menayangkan Hanya 3,2% Seandainya Ini Bisa Sampai 26% Kliknya Video Ini Pasti Direkomendasikan Oleh Youtube Tapi Karena Hanya Segitu Sebab Saya Tidak Kasih Tube Nail Mungkin Jadi Banyak Yang Tidak Menarik Perhatian Video Saya Jadi Segini Nah Sahabat Juga Bisa Lihat Penayangannya Nah Ini Jumlah Penayangan Yang Real Nah Kemudian Waktu Tonton Video Ini 30 Ini Nah Jumlah Subscriber Yang Subscriber Tadi Ada 195 Di Video Ini Kalau Saya Hapus Video Ini Jam Tayang Yang 35 Ini Hilang Berikut Juga Subscriber Yang Nempel Di Video Ini Yang Tersisa Hanya Yang Subscribe Di Halaman Channel Tadi Yang Sedikit Aja Yang Berhasilnya Hanya Sedikit Sekian Persen Dan Di Video Lain Aja Yang Tersisa Oke Jadi Hilang Jam Tayang Dua Ini Dolarnya Juga Hilang Dolarnya Juga Hilang Sekaligus Penayangannya Ini Juga Akan Hilang Ketika Video Ini Kita Utak Atik Atau Kita Hapus Oke Apalagi Tadi Yang Saya Mau Sampaikan Halaman Channel Sudah Dibahas Penyebab Hilangnya Subscriber Sudah Dibahas Karena Sahabat Kita Sub Pro Sub Ketangkap Sub Pro Sub Ketangkap Ketika Sahabat Subscribenya Di Pukul Dua Siang Teman Kita Membalas Di Pukul Tiga Begitu Di Skenbah Youtube Setiap Hari Itu Pada Pukul Empat Sore Itu Dijamin Hilang Kenapa Hilang Sebab Satu Jam Subscribe Itu Satu Jam Subscribe Itu Tidak Akan Muncul Disini Oke Oke ya Kita Lihat dulu Disini Tidak Akan Muncul Disini Sahabat Tidak Akan Muncul Disini Kalau Baru Satu Jam Kita Lihat Tanggalnya Nah Ini Tidak Akan Muncul Disini Ini Nambah Tadi Kan Barusan Mungkin Subscribenya Pagi Tadi Dimasukkan Oleh Mbah Youtube Kesini Yang Memasukkan Kesini Mbah Youtube Kalau Sudah Dimasukkan Oleh Mbah Youtube Disini Itu Tidak Akan Tersapu Lagi Tidak Tidak Tersapu Lagi Dan Tidak Akan Hilang Kecuali Teman Kita Ini Unsub Yakin Saya Ya Mereka Ini Public Subscriber Nah Kalau Yang Subscribe Kita Tidak Subcribe Public Subscriber Mereka Yang Sub Tidak Menyetting Channelnya Seperti Ini Tidak Setting Channelnya Seperti Ini Biasanya Channelnya Coba kita cari Yang tidak Public Subscriber Coba kita Buka Sembarang Ini Kira-kira Public Subscriber Tidak Kita Lihat Nah Mereka ini Public Subscriber Juga Kita Buka Lagi Disini Artinya Mendukung Channel Lain Kita Lihat Lagi Kita Lihat Channelnya Nah Kalau Ada Cenah Sahabat Misalnya Mau cari Teman Baru Bukan Balas Subscribe Nah Channel yang Seperti ini Kalau mereka Subscribe Ke kita Ataupun Ketika kita Subscribe Tidak Ada Notifikasi Apa Tanda-tandanya Mereka Subscribe Ke kita Hanya Apabila Kita Upload Video Dia Langsung Datang Melalui Notifikasi Kenapa Karena Tidak Ada Tanda-tanda Kita Tidak Tahu Dia Subscribe Dia Tidak Tahu Kalau kita Subscribe Kecuali Kita Komen Kita Beritahu Di Komentar Dan Kita Tidak Ada Datanya Ini Disini Tidak Ada Tidak Akan Ada Ya Sahabat Sahabat Karena Karena Dia Tidak Tidak Publik Subscriber Tidak Mendukung Channel Lain Mana Tadi Ini Dia Nah Jadi Sahabat Kalau Mencari Teman Baru Pulsa Tidak Banyak Ketika Membuka Channel Teman Kan Begini Ketika Dibuka Tadi Kan Langsung Gini Di Halamannya Halaman Channel Jangan Subscribe Dulu Walaupun Subscribe Itu Gratis Tapi Jangan Buang Subscribe Ya Sahabat Jangan Jangan Buang Buang Subscribe Kecuali Sahabat Banyak Apa Namanya Banyak Apa Pulsa Tonton Videonya Lalu Subscribe Supaya Subscribe Itu Melekat Kita Tidak Sia Membuang Subscribe Jadi Menlekat Kedia Kalau Sahabat Tidak Banyak Pulsa Jangan Subscribe Oke Dan Untuk Mendukung Channel Ini Diabaikan Dulu Kecuali Habis Sudah Semua Channel Yang Lain Yang Mendukung Channel Lain Seperti Channel Yang Sebelah Sini Tadi Mana Tadi Sebelah Sini Nah Kalau Sahabat Menemukan Channel Seperti Ini Kemudian Angka Subscriber Ini Ada Disini Dia Jujur Dia Terbuka Nah Kalau Ada Angka Ini Akan Tampil Ketika Dia Subscribe Kita Akan Tampil Disini Oke Nah Kalau Ada Ini Kalau Ada Tanda Ini Kalau Dia Menyemunyikan Ini Nah Bedanya Sedikit Ada Beda Sedikit Ya Antara Publik Subscriber Mendukung Channel Lain Dengan Yang Menampilkan Dan Tidak Menampilkan Angka Subscriber Itu Bedanya Kalau Tidak Menampilkan Angka Subscriber Teman Kita Itu Tidak Akan Muncul Disini Oke Tidak Akan Muncul Disini Tapi Ketika Dia Berkomentar Coba Kita Lihat Komentar Ketika Teman Kita Berkomentar Akan Ada Tanda Ini Nah Coba Kita Besarkan Sedikit Ini Dia Nah Berarti Teman Ini Sudah Public Subscriber Dukungannya Kepada Kita Dihargai Oleh Si Mbah Youtube Walaupun Disini Tidak Muncul Kenapa Tidak Muncul Karena Mungkin Dia Menyembunyikan Angka Ini Angka Ini Tidak Tampil Maka Tidak Menuncul Tapi Kita Tetap Tahu Dan Dia Tetap Tahu Ketika Kita Subscribe Ke Dia Oke Bedanya Itu Sahabat Sahabat Bedanya Itu Nah Oke Ini Tandanya Kalau Sahabat Subscribe Berarti Sub For Sub Oke Dan Saya Menggunakan Channel Channel Yang Lain Untuk Subscribe Teman Ini Supaya Bebas Dari Sub For Sub Kenapa Karena Youtube Akan Menangkap Data Sub For Sub Disini Oke Jadi Data Kita Akan Banyak Yang Hilang Ketika Kita Sub Sub Oke Bagaimana Menatasinya Kita Dukung Teman Kita Dengan Channel Kita Channel Perantara Yang Aktif Yang Public Sub 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 Channel Teman Membalas Tapi Channel Yang Digunakan Untuk Membalas Itu Untuk Membalas Ini Ini Kan Ini Belum Dibalas Nih Ya Belum Dibalas Tuh Nah Jangan Sampai Membalas Channel Teman Itu Dengan Channel Berantara Spam Ketika Dibuka Tidak Ada Playlist Kemudian Tidak Mendukung Channel Lain Seperti Ini Tidak Ada Ketika Kan Kita Gampang Mencek Nah Kalau Seperti Ini Digunakan Untuk Dukung Channel Orang Sementara Disini Videonya Tidak Ada Kosong Ini Nonton Videonya Kan Disininya Kosong Di Beranda Juga Kosong Tidak Ada Playlist Apapun Itu Namanya Channel Tumpal Nah Kalau Kita Didukung Channel Tumpal Maka Yang Hilang Adalah Akan Tampil Disini Ini Dia Nih Akun Ditutup Oke Akun Ditutup Oke Sahabat Sahabat Apalagi yang Mau saya Sampaikan Sudah 43 Menit Saya Ngomong Bolak Balik Bolak Balik Subscribe Hilang Subscribe Hilang Saya Hilang Itu 50% Biasa Kalau Sehari Dapat Subscribe Pertambahannya Misalnya 20 Terus Sisanya 10 Itu Biasa Karena Kita Maklumi Teman Kita Itu Nonton Tidak Selalu Lancar Ya Jadi Ketika Kita Misalnya Ketika Kita Misalnya Ini Saya Ganti Ke Sinyal Yang Paling Sukar Sinyal Saya Yang Paling Lambat Ini Oke Saya Alih Dulu Ke Sinyal Paling Lambat Misalnya Saya Cari Teman Baru Oke Mana Teman Baru Ini Saya Belum Subscribe Saya Belum Serbukkan Nah Youtube Itu Menghitung Tontonan Itu Per 30 Detik Saya Tonton Videonya Coba Nah Gini Nah Ini Lancar Ya Sahabat Ini Lancar Nah Sekarang Jika Saya Menonton Video Teman Ini Pada Saat Ini Misalnya Oke Ini Saya Matikan Internetnya Dulu Sebelum 30 Detik Oke Matikan Dulu Internet Saya Saya Akan Matikan Internetnya Ini Belum 30 Detik Oke Nah Connect Nanti Pasti Berputar Ya Nah Ini Sudah Lewat Ya Oke Apple Belum 60 Detik Belum 60 Detik Oke Seharusnya Belum Mati Internet Jangan Terus Mau Dimatikan Malah Hidup Oke Nih Sampai Disini Mati Nih Saya Mati Nah Ini Kan Belum 30 Belum 60 Detik Mati Dia Berputar Kan Nah Ketika Belum Satu Menit Belum 60 Detik Berputar Lalu Diklik Subscribe Subscribe Kita Walaupun Sudah Public Subscriber Tidak Akan Bisa Permanen Karena Kenapa Tidak Bisa Masuk Ke Daftar Subscriber Kita Tadi Tidak Buka Ya Karena Kita Harus Sambung Internet Tidak Bisa Masuk Sini Sorenya Akan Hilang Memang Menambahkan Ketika Sinyal Internet Kita Disambungkan Lagi Seperti Ini Oke Saya Sambungkan Lagi Connect Mana Tadi Yang Kita Subscribe Nah Ini Nyambung Lagi Nanti Tadi Putusnya Di Belum Satu Detik Nah Nyambung Lagi Nah Disubscribe Sudah Berhasil Terkirim Ada Notifikasinya Di Bawah Sini Karena Sinyal Nyambung Lagi Nah Setelah Ini Lalu Dia Keluar Except Misalnya Ketempat Tain Subscribe Lagi Yang Lain Padahal Sudah 3 Menit Tapi Di Menit Pertama Gagal Sehingga Hitungannya Kurang Dari 3 Menit Kan Nah Maka Subscribe Itu Dianggap Subscribe Yang Bot Tidak 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 Lutis Sehingga Tidak Akan Permana Nah Nanti Akan Muncul Lagi Ketika Subscribe Bisa Muncul Lagi Ketika Kawan Kita Nonton Lagi Dia Akan Muncul Lagi Dan Akan Masuk Di Daftar Sub Riber Kita Di Dashboard Tadi Disini Tadi Oke Ketika Nonton Ulang Ketika Belum Selama Dia Belum Mengulangi Tontonannya Maka Akan Selamanya Berada Di Dalam Daftar Hilang Ini Angkanya Ada Disini Oke Sahabat Bagaimana Oke Sudah Lama Saya Menemani Sahabat Sahabat 47,49 Menit Menjelaskan Tentang Subscriber Publik Subscriber Menjelaskan Tentang Apa Namanya Subscriber Yang Hilang Sampai 600an Menjelaskan Tentang Apa Kenapa Subscriber Hilang Tiap Hari Sudah Saya Kira Cukup Sampai Disini Dulu Seandainya Saya Bisa Live Streaming Saya Live Streaming Cuma Saya Belum Bisa Live Streaming Belum Ngerti Caranya Jalankan Live Streaming Dan Juga Pulsa Saya Jaringan Internet WP Saya Tidak Kuat Untuk Live Streaming Nanti Putus Malah Saya Jelaskan Waktu Live Streaming Nanti Kalau Ada Dukungan Internetnya Yang Lancar Gitu Kan Oke Sahabat Sampai Disini Dulu Mudah Mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Bermanfaat Buat Ini Musiknya Kenceng Banget Pelan In Dulu Oke Mudah Mudah Ada Mampat Buat Sahabat 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 Yang Nonton Videonya Minimal Tonton Video Saya Ini 3 Menit Kalau Sudah Bosan Tinggalkan Tidak Apa Yang penting Rata-rata Tontonannya Tidak Di bawah 3 Menit Begitu Nanti Ketika Saya Lihat Tidak Tidak Terlalu Panjang Kalau Ditonton Sampai Habis Ya Bosan Juga Jadi Sahabat Mungkin Bisa Menyimak Sampai Dimana Yang Sahabat Perlukan Saja Setelah Itu Silahkan Untuk Lari Tidak Apa Tapi Kalau Bisa Sampai Selesai Dan Jangan Lupa Yang Belum Yang Belum Subscribe Subscribe Dulu Jangan Lupa Like Juga Dan Di Comment Juga Untuk Kita Bisa Berinteraksi Dan Berdiskusi Membahas Tentang Hilangnya Subscriber Ini Dan Sebab Sebab Serta Datanya Ada Dimana Oke Terima kasih Mudah Mudah Ini Bermanfaat Selamat Beraktifitas Selamat Beristirahat Bagi Yang Mau Tidur Dan Terus Semangat Untuk Bekerja Apapun Yang Dikerjakan Yang Penting Halal Dan Bermanfaat Bermasuk Jadi Youtuber Juga Bermanfaat Bermanfaat Silaturahmi Itu Sangat Luar Biasa Ya Jadi Kita Mengharapkan Berkahnya Silaturahmi Soal Kita Dapat Coin Soal Kita Dapat Dollar Itu Nomor Nomor Tiga Yang Keduanya Kita Jadi Berkan Banyak Teman Berkah Silaturahmi Yang Pertama Dapat Teman Baru Yang Kedua Yang Ketiga Mudah-mudahan Nanti Ada Dapat Dollar Terima Kasih Atas Perhatian Sahabat Sahabat Semua Mudah-mudahan Ada Mempatnya Dan Wabila Hidrat Ya Sukses Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepang Tepang